Hasil kelas men medali sementara ASEAN Games 2022 hingga Senin 25 September 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat masih dipuncaki sang tuan rumah Cina. Tuan rumah Cina mengoleksi 69 medali dengan rinci yang 39 emas, 21 berak, dan 9 perunggung. Kemudian disusul oleh Korea Selatan yang sejauh ini berhasil mengumpulkan total 33 medali yakni dari 10 emas, 10 berak, dan 13 perunggung. Di rutan ketiga ada Jepang dengan perolehan 31 medali berkat raihan 5 emas, 14 berak, dan 12 perunggung. Sementara itu Indonesia menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi di kelas men medali ASEAN Games 2022 saat ini. Indonesia menempati posisi ke-8 dengan mengoleksi 1 emas, 1 berak, dan 6 perunggung. Di susul Thailand berada tepat di bawah Indonesia dengan mengoleksi 1 emas, 0 perak, dan 2 perunggung. Hadapun medali emas pertama Indonesia dipersembahkan oleh atlet menembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra pada laga yang dilaksanakan Senin 25 September 2023. Selain mempersembahkan emas, Muhammad Sejahtera bersama tim menembak perunggung Putra Indonesia juga sukses meraih medali perunggung nomor 10 meter running target. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!